Intro Hai Assalamualaikum Wr Wb Yang masih punya daging kurban boleh dong Gumpul-gumpul disini Kita masak sesuatu yang asalnya dari Surabaya Yaitu krengsengan daging kambing Kalau manung diganti dengan daging sapi juga oke Rasanya tetap enak Seperti apa caranya? Klik dulu tombol like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya Dan share di sosial media anda Terima kasih Ini dia bahan-bahannya Bahan yang pertama dan yang utama Yaitu daging Ini aku pakai daging kambing Kalau mau diganti daging sapi juga oke Banyaknya sebanyak 500 gram Untuk bumbu-bumbunya Yang pertama adalah cabai merah besar Karena aku gak punya cabai merah besar Boleh ganti dengan cabai keriting sebanyak 6 tangkai Kemudian bawang putih 5 siung Bawang merah 10 siung Ini kelihatan banyak banget bawangnya Karena kecil-kecil Kemudian tomat sebanyak 2 buah Piring berikutnya ada daun salam sebanyak 3 lembar Ini karena kecil-kecil jadi aku pakai 3 lembar Kalau gede cukup 1 lembar Kemudian jahe 1 ruas Lengkuas 1 ruas Kemiri 5 butir Dan juga daun jeruk sebanyak 3 lembar Garam dan merica secukupnya Udang rebon sebanyak 2 sendok makan Ini untuk penyedap Kecap manis sebanyak 2 sendok makan Bawang goreng ini untuk toppingnya Nanti kalau udah jadi masakannya Baking soda ini untuk mengempukkan daging Dan mengurangi bau perengus daging Minyak goreng sebanyak Kira-kira 5 sendok makan Air kira-kira sekitar 250 ml Kita pinggirin dulu bahan-bahan lainnya Selain daging dan juga baking soda Daging kambing ini mau aku rendam Mau aku marinasi dengan baking soda Supaya bau perengusnya berkurang Dan juga daging bisa lebih empuk Marinasinya berapa lama Minimal 15 menit Maksimalnya ya Jangan lama-lama deh Sekitar 40 sampai 1 jam boleh Kalau baking soda udah tercampur rata dengan daging Kita tinggalkan dulu Tutup dengan kain bersih Sekarang waktunya untuk menghaluskan Kita haluskan bahan-bahannya Yaitu tomat, bawang putih, bawang merah, cabai merah, kemiri, udang rebon, dan juga minyak goreng Sambil menyaksikan bumbu lagi dihaluskan Kita bahas mengenai cara mengempukan daging Jadi mengempukan daging ini seperti yang baru aku pakai Yaitu bisa dengan baking soda Bisa juga cara lain Yaitu dengan menggunakan jus nanas Atau dengan daun papaya Seperti yang aku pakai di nasi goreng kambing Itu konten tahun lalu Bisa dicek-recek ya Oke ini penampakan bumbu halusnya Letakkan dulu di wadah yang bersih Kita tinggalkan dulu Kita kembali ke daging kambing Ini sudah selesai dimarinasi selama 30 menit Kemudian cuci dengan air bersih dulu Kalau sudah dicuci ini siap untuk dimasak Siapkan wajan untuk memasak Dan nyalakan api ukuran sedang saja Masukkan bumbu halus Kemudian tumis sebentar Tidak usah pakai minyak karena tadi sudah ada campuran minyak pada saat menghaluskan bumbu Aduk-aduk Tumis sebentar saja Masukkan semua bahan yang ada di piring yang kelihatan di layar ya Yaitu kecap Kemudian daun jeruk Daun salam Jahe Dan juga lengkuas Nah ini jahe sama lengkuasnya harus digeprek dulu Seperti ini Tidak usah hancur-hancur banget Baru dicemplungin ke wajan tadi Masukkan daging kambing Dan juga tambahkan air Jangan lupa di tahap ini harus mengecilkan api Kalau bisa api yang terkecil ya Kemudian aduk-aduk rata Tutup wajan Ditunggu sampai kuahnya menyusut Fungsinya mengecilkan api disini Dan menutup wajan adalah supaya daging bisa lebih empuk dan bumbu lebih meresap Boleh banget sesekali buka tutup wajan untuk mengaduk-aduk rata daging beserta isinya Nah ini kuah krengsengnya Udah menyusut Boleh ditambahkan sedikit garam dan merica secukupnya Garamnya gak usah banyak-banyak Karena rasa sedap sudah didapat dari udang rebon Diaduk-aduk dagingnya Kita tunggu sampai kuahnya benar-benar menyusut Sampai kuahnya gak terlalu banyak gitu ya Jadi bumbunya itu lebih kental Nah ini kuahnya udah nyusut Bumbu lebih kental Rasanya lebih sedap Matikan api dan ini siap untuk disajikan Sampai jumpa di video selanjutnya Oke ini dia krengsengan daging kambing Jangan lupa tambahkan bawang goreng di atas krengsengan yang sudah disajikan di piring Supaya sedapnya makin berasa Lebih oke ya kalau ditambahin bawang goreng Sampai disini akhir video dari cara membuat krengsengan daging kambing ala aku Ala ibu ABC Semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangan pastinya Manusia tempatnya salah ya Sampai jumpa di video berikutnya Insyaallah terima kasih sudah menyimak sampai akhir Dadah bye bye Assalamualaikum